Jalan Sehat Ketua KPU Rintar Pasaribu menyebut peluncuran tahapan pilkada 2024 ini digelar serentak. Tahapan yang akan dilaksanakan mulai dari pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan hari pencoblosannya dilaksanakan 27 November 2024. Jadi ini peluncuran pilkada serentak tahun 2024 yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 4 Mei tahun 2024 adalah menandakan bahwa gong pilkada di Kabupaten Kutai Barat dan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak baru pertama kali yaitu pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati, wali kota, ini bertanda bahwa tahapan itu sudah harus dilaksanakan untuk tahun 2024. Sampai nanti kepada tanggal 27 November 2024 sebagai hari pencoblosan untuk pemilihan bupati maupun wakil bupati tahun 2024. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2024. Tahapan pilkada di Kutai Barat dimulai dari sosialisasi jadwal pendaftaran pasangan calon perseorangan termasuk syarat-syaratnya hingga pendaftaran calon yang diusung partai politik. Mardan Waisman melaporkan dari Kutai Barat.